Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita Ada di Kebun durian peruntuh Ini pagi hari Mata harinya sana Baru jam 7 kurang 1.4 Saya tengok kebun durian saya Kebetulan Ada salah satu Durian ku yang Daunya kering Itu kemarin saya sempat bingung ini karena apa Coba kita review ya Oh ya sebelumnya jangan lupa Bantu like, komen, dan subscribe Salam kopi hitam Semoga kita selalu Sukses bersama, amin Nah ini dia dulur ku Semua Daunya Pucuknya pada mengering Kayak gini Ini kemarin itu Saya sempat bingung Ya ini Pada rontok semua Itu Kenapa kok bisa seperti ini Kemarin saya sempat bingung Apakah karena virus Atau karena Terpanas Atau karena Apa ya Akarnya diserang Penyakit Atau gimana Ini Durian bawor Ya Awal Tanam 150 Termasuk ini Pertumbuhannya Kurang Bagus Dibanding yang lainnya Tidak tahu Karena mungkin langsung Di atasnya Itu langsung sinar matahari Atau gimana Jadi Terlalu panas Waktu itu Masih musim Ini Musim Panas Atau kemarau Pada awalnya Lumayan Cuma Waktu musim kemarau Dia agak terganggu Dan akhirnya Yang kayak gini Daun kering Setelah saya Bikin Apa namanya Bikin Air Untuk penyiraman Secara rutin Ini Setelah saya Bikin Pipa air Penyiraman Secara rutin Itu ternyata kok Dia mau Tumbuh Tunas Berarti Saya Ambil kesimpulan Bahwa Daunnya Mengering ini Karena Kekurangan Air Ini Buktinya Setelah Kita siram Secara rutin Apa Durian Ini Tumbuh Tunas Secara merata Nah Ini Tumbuh Tunas Tunas Baru Jadi Air Memang Dalam Perawatan Tanaman Durian Memiliki Apa ya Tingkat Kepentingan Yang Sangat Banyak Persentasenya Sangat Penting Sekali Air Ya Memang Selain itu Ditunjang Dengan Nutrisi Yang Lain Ya Kita Semprot Kita Tapi Air Ini Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Dulunya Waktu Awal Ini Tumbuhnya Bagus Besar Karena Kurangan Air Terus Agak Agak Kurang Maksimal Berarti Invest saya Untuk Membuat Jaringan Apa namanya Air ini Alhamdulillah Terbayar Dengan bukti Pohon durian Bahwa Kesayanganku ini Tidak Jadi Mati ya Karena Dia Hidup lagi Kalau Lihat Seperti ini Hidup Lagi Ini Sangat Parah Ini Saya Biarkan Contok Nanti Sambil Kalau Yang Dibawa Saya Bersihkan Namun Ini Masih Dalam Dalam Pantuan Saya Saya Pantau Kalau tidak Dua hari Sekali Saya Pantau Gimana Karena Kondisinya Meskipun Sudah Tumbuh Tuna Semua Perlu Perhatian Yang Extra Yang Benar Kata-kata Expert Menanam Durian Seperti Merawat Bayi Saya Tidak Menolak Perkataan Itu Karena Memang Benar-benar Harus Kita Perhatikan Oke Sedulur Semua Dalam Video Ini Cukup Sekian Mungkin Yang Memiliki Pengalaman Yang Sama Ataupun Ada Pengalaman Yang Berbeda Silahkan Komen Atau Tulis Komentar Di Bawah Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Kopi Dan